Hidup Tendri Ajeng Anissa berubah 180 derajat sejak terseret dalam perselingkuhan Virgon dan Inara Rusli. Namanya dituding menjadi pelakor dalam keluarga Virgon. Bagaimana curhat Tendri Ajeng yang dituding jadi pelakor dalam keluarga Virgon? Tendri Ajeng Anissa alias TAA akhirnya muncul usai dituding menjadi pelakor dalam rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ia pun curhat usai dituduh sebagai pelakor. Tendri Ajeng Anissa mengatakan jika isu tersebut memberikan dampak besar dalam hidupnya. Kini Tendri Ajeng Anissa takut keluar rumah karena dianggap sebagai pelakor. Menurut keterangan Tendri Ajeng Anissa kepada kuasa hukumnya Milano Lubis, saat ini keluarga kliennya itu justru ikut terkena dampak dari dugaan perselingkuhan tersebut, terutama ibu dari Tendri Ajeng Anissa. Efeknya sampai ke keluarganya, sampai ke pacarnya. Sampai ibunya diserang di sosial media sekarang, kata Milano Lubis saat jumpa pers di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tendri dan keluarga besarnya, kini kekasih dari Dylan Kennett itu justru takut keluar rumah lantaran dianggap sebagai pelakor. Tendri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan dari netizen. Dalam masalah keluarga Virgon dan Inara Rusli, Tendri menegaskan dirinya hanya sebagai korban, dirinya bahkan mengaku hanya bertemanan dengan sosok Virgon. Sebab ia tidak ingin larut dalam masalah rumah tangga Virgon dan Inara yang dianggap sebagai pelakor, ia tak tega melihat sang ibu terus mendapatkan hujatan dari warganet buntu tuduhan fitnahan perselingkuhan tersebut. Sambil menangis Tendri tidak ingin sang ibu ikut menerima dampak tuduhan perselingkuhan, ia justru akan pasang badan untuk melindungi sang ibu. Masalahnya, ibu saya sampai sekarang gitu loh, sampai tante saya nggak tahu apa-apa diserang. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macam dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah didik saya, itu aja pungkas Tendri sambil menangis. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!